Intro Halo friend, balik lagi di ErnieMesine Racing Channel Dan tentunya sama gue Oke my friend, kali ini adalah episode Ngetalk Yang kedua ya Vin? Iya yang kedua Ini kedua kita ya Oke dan hari ini gue sedang berada di speed shop Yang dimana terletak di daerah Cengkareng Bernama BMW BMW itu kepanjangan apa sih? Bengkel motor biasa Namanya bengkel motor biasa Tetapi sebenernya isinya itu gak biasa-biasa aja gitu Oke my friend, kalau gitu kita langsung minta perkenalan diri yuk Di sebelah gue ini sudah ada kepala tokonya dari BMW Kenalin diri dong Halo my friend Yes Nama saya Jakaria Jakaria Saya sebagai kepala toko di BMW Aktivitasnya? Aktivitas hari-hari ya Melayani Melayani customer Melayani customer ya Kalau boleh toko customer emang dari mana aja? Kita alhamdulillah customer Udah hampir seluruh Indonesia juga ya Mantap Mantap my friend Seluruh Indonesia Oke sebelum kita ngobrol jauh-jauh nih ke customer Tau gak? Bro Jaka tau gak? Kalau BMW itu sebelumnya terbentuk Karena apa sih? Apakah dulu bosnya atau pimpinannya ini Seneng dengan balap motor Atau mungkin berawal dari balap liar Atau apa? Tau gak historinya seperti apa? Awal mulainya sih Tadinya hobi ya Tadinya hobi Oke Terus habis itu kita Meluncur ke Drak 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 resmi atau Liaran waktu itu? Resmi ada Liaran juga ada Oh resmi ada Liaran juga ada Terus Habis itu kita ke Rotres Ke Rotres Resmi liaran Eh Resmi Resmi ya Rotres gak ada liaran Ada Monasko Soalnya sebenernya my friend Gue pengen banget Podcast sama si Si bosnya nih Cuman berhubung bosnya itu sibuk banget Dan kita sama-sama sibuk Dan hari ini kebetulan Gue ada jadwal bisa kesini Dan diwakilkan oleh kepala tokonya Tapi it's okay lah Nah sebelumnya itu Gue ketemu Bos lu di Malaysia Di Malaysia Di Malaysia Kita lagi mau balap Di Asia Road Racing Di Sepang waktu itu Terus kita kenalan Ketemu ya akhirnya Kenallah sampai sekarang Gitu Makanya sekarang Mau main nih Kesini nih Mau main kesini Gitu terus akhirnya Ya sudah lah Waktunya pas Kondisinya pas Akhirnya kita datang Ya ketemu dengan Brojaka Oke jadi lu tau Hysterinya itu dari Bahwa bos dulu Seneng balap Ya seneng balap Seneng balap Terus berjalan Akhirnya dia buka Speedshop ini ya Betul Buka speedshop ini Terus-terus Apa sih yang diunggulin Di BMB ini Maksudnya jualannya Ada merek-merek aja Kita Ada produksi barang Sendiri sih Dari barang-barang Drak Dari barang-barang Drak Oke Balap liar Terus barang-barang kita Barang-barang CNC Oh gitu Barang-barang CNC Fokusnya ke barang-barang CNC Iya bener Oke Terus Terus kita juga ada produk Distributor Resbox Itu BMB Juga yang distributorin Terus Resbox tuh rame tuh Iya betul sekali Rame banget tuh Jadi kalau tim-tim drag profesional Tim-tim drag atau liaran papan atas Rata-rata menggunakan Resbox Dan ternyata Resbox itu dari Dari BMB Serius Iya Gue baru tau Gue baru tau loh my friend Kalau Resbox itu ternyata Distributor itu adalah BMB Karena Selama ini Diem-diem aja bos lo Ngelang-ngelang Tau-tau punya barangnya Kece-kece Barang dari Eropa lah Oh iya Itu barang dari Eropa Bener banget Itu biasa digunakan untuk Ngukur time Ngukur time Jarak itu Oke lanjut Terus Lu bilang tadi lu punya barang-barang CNC Iya Ya produksi itu Boleh kasih contoh nggak Apa sih Salah-salah satunya Yang di belakang ini Ah betul Ini kita ada Segitiga triple clamp Segitiga triple clamp Terus Terus ada Sering Aram Terus ada Setang juga Ada Intek Thank you Macem-macem my friend My friend bisa lihat semua disini Nah Kalau boleh tahu Ini produksi import Atau memang punya pabrik sendiri Kita produksi sendiri Weh mantap my friend Punya produksi sendiri Punya pabrik sendiri berarti dong Jadi semua pengargaannya Semua dari Indonesia Pastinya Betul Made in Indonesia Made in Indonesia Produk lokal Mantap Enggak masalahnya dulu Barang-barang CNC gini Ngetop itu Waktu Jaman-jamannya Semua import dari Thailand Dan harganya itu Kurang ajar Menurut gua Waktu import dari Thailand Tapi sekarang ini Udah lu produksi sendiri Iya Oke Kita juga jualnya Harganya lebih-lebih Murah Lebih murah ya Kita khusus-khusus Balap-balap liar yang Minim Minim Budget lah Minim budget ya Tapi kualitasnya Mantul Mantul Mantap Ini baru keren ya Terus ceritain dong Terus gua lihat itu tuh Coba tuh tuh Iya Ini kita ada Frame Rangka Ninja Gopemeter Ini bikin sendiri Iya ini Serius Mereknya BMB Racing Kita ada lah BMB Racing Oh iya bener My friend BMB Racing loh Asli Dan ini produksi sini Iya Bukan import Bukan Serius Lokal Lokal Iya Gila my friend Asli loh Ini rangka Aluminium Semuanya Diproduksi disini Dan Beberapa Pengerjaan itu Menggunakan mesin CNC ya Contohnya ini my friend Kalian bisa lihat disini Cutting-cuttingnya tuh Halus-halus ya Tuh Menggunakan CNC Dan Pengerjaannya nih Tuh Ini CNC Semuanya Dan di last Nah Tau gak nih Beratnya berapa Itu sekitaran 4 kilo 4 kiloan ya 4 kiloan Sangat ringan Sangat ringan Buat bala peliar Joss Joss ya Nah Yang gue tau nih Kalau rangka beginian Dari Thailand Dulu tuh kan harganya bisa sampai 7 juta Bahkan yang Merek apa ya Merek Thailand tuh bisa sampai Belasan juta juga loh Iya bener Nah Kalau BMB sendiri Kalau kita ini Jualan HR nya 2 juta 500 Rangkanya doang Iya 2 juta 500 Serius Serius Mereka Ini murah ini 2 juta 500 Kalian udah bisa Beli rangka begini Ringan Begini Teknologinya Mantap Jamannya gue dulu Ya Paling gak Ngeluarin duit 78 juta Untuk beli Rangka begini Oke Tapi ini ada garansi gak Garansi ada Ada garansi enggak Kalau apa garansinya Kalau ada Rusak Atau barang cacat Oh retak Kayak gitu Oke Terus Bisa dibangkin Nah ini rangka Berdasarkan riset Atau Lu udah punya Apa namanya Satu 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 size doang ini Apa itu dari Dari pengembangan Kita sih berdasarkan riset sih ya Berdasarkan riset ya Dari bos juga langsung Di riset Oke Jadi udah Banyak-banyak tim-tim profesional juga Yang udah menggunakannya gitu Dan masukkan-masukan dari sana Terus diproduksi masal Oke Ini juga udah banyak kok yang pake Udah banyak yang pake Banyak Waduh Jangan-jangan Techno Tuner Udah pake nih Termasuk itu Serius Wih Koh Hans Lu diem-diem Bye Lu punya barang-barang begini Diem-diem Wah kurang ajar nih Koh Hans nih Serius Terus Selain rangka nih Lu bikin apa lagi Ini push-step Ini push-step uniporsal Iya Bambi racing juga Bambi racing Oke Jadi ini Bisa dipake di semua motor Apa khusus drag Apa road race juga Khusus drag aja Apa San Morian juga Ini buat khusus drag aja sih Oh khusus drag juga Khusus drag Oke Ini my friend Beneran deh Kalau ngeliatin hasil produksinya itu Sekarang Produk Indonesia itu Bisa dikatakan Finishingnya udah Top ya Udah the best My friend bisa liat nih Disini halus Dan ini Jalur push-stepnya nih Bentuknya juga Bagus Rapih Kalau gue tau ini harganya berapa ini Kalau ini kita jual lecernya Rp 650 Rp 650.000 Sebelah Seset Oh ke kiri kanan Terus dapet tiangnya juga Iya Udah complete ya Udah complete seset Tinggal langsung pake aja Tinggal langsung pake Dan untuk warna Kalau warna kita banyak sih Ada Biru Ada hijau Gold Kita juga bisa Apa namanya Request Request warna Jadi yang ininya Mau warna biru Ininya warna silver Ininya warna gold Jadi kita bisa Mix ya Mixing gitu Oke 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 Jadi buat my friend semua nih Yang pengen full step BNB Kalian bisa request Warna ya Misalkan Ini yang segitiganya Ini yang gedenya Ini warna biru Terus misalkan Padahal ini Mau warna gold Atau mau warna Yang ada disini ya Ijo gitu Boleh ya Kadang kan orang Selera ya Kalau warna Kadang juga ngikutin Warna dari segitiganya Terus Kayak warna segitanya biru Ininya juga dia mau biru Biru Iya iya bener-bener Orang kan selera-selera ya Kadang-kadang warna itu Makanya kan kita bisa Nge-mix gitu Oke Terus Apa lagi Produk apa lagi yang BNB buat Kita ada bracket stank Oh ini buat Ini dong Stabilizer ya Ah bracket stabilizer stank Yang di tengah Buat di shock itu Ini AS26 kita bikin Oke ini buat AS26 ya Kalau itu yang pendek Eh yang ini Panjang Yang panjang Ini yang pendek Terus bikinnya ada ukuran berapa aja Kita cuma AS26 aja sih AS26 aja Oh iya kan Soalnya kan kalau buat liaran itu Baik Ninja Atau motor air wrecking FU Lain-lain lah Semuanya rata-rata menggunakan AS26 Kebanyakan AS26 Harganya? Kalau ini kita jual di Echera nya Rp150 Rp150 Kalau yang ini Yang pendek Kalau ini kita Rp130 Oke Nih my friend Kata siapa Indonesia gak bisa produksi Nih Kita Bisa dikatakan Finishingnya juga bisa Ngelawan lah Dengan produk-produk dari luar nih Oke mantap banget Terus Ada jualan ini Ada jualan stanknya gak? Ada kita stank juga Coba Stank jepit nih Keren loh ini AS26 20 derajat 20 derajat Oh kemiringannya Kemiringannya ini 20 derajat Oke ini my friend Kemiringannya 20 derajat Terus Ini universal juga Selain 20 derajat Ada yang lain gak? Ada 15 Oh 15 Cuma yang paling ramai itu Biasa ukuran berapa sih? 20 20 ya rata-rata Makanya kita Kebanyakan bikin yang 20 Bikin 20 Peminatnya juga Orderan juga banyak yang 20 derajat 20 derajat ya Terus ini Ada garansi gak nih? Kelebihannya dong Kasih tau kelebihannya dong Kelebihan dari produk BNB ini stanknya Kadang-kadang nih Kadang-kadang ya Pakai nih Kalau stank gak bagus Pakai geber-geber Retak Lama-lama pakai geber-geber Kutus Kalau BNB? Kalau BNB ini kan kita Barangnya dari Almu ya Dari CNC Insya Allah kita barang Sebelum apa Dijual kita udah QC Kita udah Cek kualitasnya Terus barangnya Terus barangnya Enteng ringan Terus Murah juga Murah Emang berapa duit Murahnya Kita ini jual harganya 230 230 Bener murah ya? Iya Murah my friend 230 Kalian bisa Lihat nih Detailnya Tuh Seperti ini Ini ininya CNC ya Ini CNC Semua CNC Dan ini welding Seperti biasa Bahannya juga Tebal Bagus Dan ringan Oke Apa lagi Yang kalian jual? Kita juga ada Ini Gantungan kenalpot Bracket Oh Bracket kenalpot Oh iya Nah ini sering lihat nih Sering lihat nih Suka-suka dipakai Buat anak ninja nih Ya Anak-anak ninja Berapa uang ini? Kalau ini kita jual Ini 150 150 Kalau yang ini? Kalau ini kita murah Ini 80 ribu Oh ini 80 ribu Oke Iya lah Ini karena cuma pakai roll Ya Pengerjaannya pakai roll Dibengkokin Sama welding Sementara kalau ini Proses CNC Proses CNC Dan ini Ini ditekuk-tekuk Ini ditekuk-tekuk Nih my friend Yang sebelah kiri 80 ribu Yang sebelah kanan 150 ribu Dan warnanya itu Macem-macem Ada hijau Ada ungu Ada gold Ada biru Ada merah Ada silver Ada hitam Pokoknya kalian bisa Request lah Oke Keren-keren nih Barangnya Dan Harus gue akuin Sekarang Indonesia udah makin maju sih Asli Maju Masih maju Terus Aram Ini aramnya Di atas nih Gue mau copotin Gak bisa Repet lah Disini aja lah Aram Aram kita jual Motor apa aja Aram kita Universal Sipenjin Sama Heerec ada Ninja juga ada Ninja juga ada Nah Gue denger-dengar Produk BMB nih Ada yang panjangnya Macem-macem Iya Kita ada Tiga Tiga macem 50 55 60 60 60 Nah Tau gak tujuannya apa itu Supaya apa Kalau itu sih tergantung dari Mekanik sama selera juga ya Oh gitu Kadang kan mekanik Apa Beda-beda ya Beda-beda ya Betul Beda-beda Kadang dia ada yang Mintanya yang panjang Ada yang minta Kayak standar Itu sih tergantung dari mekanik juga Tergantung dari mekanik Ya soalnya kan yang gue tau nih Kayak setelan rantai Atau arem Semakin panjang arem itu Otomatis Dia semakin berat juga Semakin panjang juga Dia muterin roda Semakin pendek Dia akan semakin cepat Ibaratnya gini Semakin panjang Torsinya semakin berkurang Semakin pendek Torsinya semakin Bertambah gitu Mungkin selera mekanik itu Beda-beda ya Ada yang pengen ngejar top speed Atau mungkin ngurangin Ngurangin torsi Supaya motornya itu gak mudah Apa Wheelie Gak mudah standing-standing gitu Oke keren juga sih Harganya Harganya Kita kalau yang Buat sleep engine Sleep engine Yang ukuran Perukuran Iya Kalau perukuran yang 50 50 kita jual 500 500 Yang 55 Yang 55 550 Yang 60 Yang 60 Kita jual 650 650 Bedanya tipis-tipis ya Iya Oke Nanti boleh lihat ya Detailnya disini Bedanya panjangnya 50 55 Dan 60 Dan itu tersedia Untuk sleep engine Dan juga RX Ninja Ninja ada juga Ninja ada juga ya Oke Keren Kita CG3 juga ada yang buat Sun Morian juga kita ada Yang as 33 Nih kita buat Sun Morian Anak-anak sekarang kan Kebanyakan yang buat Sun Morian gitu Oke Jadi ini khusus Ninja berarti ya Iya Kita ada Ninja R sama R Ninja R sama R Oke Jadi ini bisa menggunakan Asoknya standar Asoknya Ninja Iya Oke Ini harga berapa ini Kalau ini kita jual 1.500.000 1.500.000 Iya Wah Gila Tebal My friend Mungkin kalau di kamera itu Detailingnya Nggak terlalu kelihatan jelas ya Tapi Bisa dipastikan Bahwa detailing Atau Finishing hasilnya itu Sangat Keren Sangat bagus Ya Disini kalian bisa lihat Garis-garisnya Jadi Bener-bener Kalau udah kepasang itu Kesana seperti Racing look banget Gitu Ini 1.500.000 Ini cuma ada satu warna Apa banyak warna juga Banyak warna Banyak warna ya Tapi balik lagi tergantung request dari Pembeli ya Oke Oke my friend Sebenarnya banyak banget nih Barangnya yang Yang dijual di BMW ini Termasuk setang Ini kayak gini nih Saya ngeliat setang tuh ada setang Setang slip engine gitu Oh setang strip engine Yang nggak menggunakan Sok Ayam jago ya Itu bisa disitu Terus ada intake Nah sebenarnya banyak banget Cuman kalau misalkan kita bahas Satu persatu disini Rasanya videonya Nggak akan cukup ya Bener nggak Bener Bisa pulang besok Iya nggak Oke Kalau begitu Piston Piston Inapro Piston Inapro Ini Piston Inapro Ini kan banyak juga Peminatnya Oke Kita distributornya Ini distributornya Distributor tunggal di Indonesia berarti ya Betul Oke Dan ukurannya itu Macem-macem Macem-macem Pen 14 Pen 13 Pen 13 sama pen 15 Oh pen 13 sama pen 15 Oke ukurannya macem-macem Dan itu casting Nah kalau boleh tau Rata harga-harganya berapa Kita dari harga Dari harga 400 Sampai harga 600 Sampai harga 600 Itu tergantung dari Dari ukuran Dari ukurannya Oke Ini udah dapet Kita udah satu set Ring Sama pennya Pennya udah ada Ini ringnya juga ada Terus ini clip 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 pen Ini udah ada Komplis semua Harganya itu 400 sampai 600 Tapi tergantung dari Ukurannya Kalian mau apa Dan ini modelnya Adalah Flat ya Flat Jadi kalian bisa Modifikasi Mau setinggi apa Doomnya Mau sebentuknya Seperti apa Kalian bisa Modifikasi sendiri Nah Kebanyakan orang Indonesia Atau mekanik-mekanik Indonesia Itu senang yang modelnya begini Daripada modelnya Sudah jadi Ya betul Ya Kadang-kadang Kalau yang sudah jadi itu Kompresinya kurang Atau bentuk profilnya Gak sesuai Apa yang mau di Harapkan Mau disesuaikan Gak sesuai Balik lagi dari mekanik Balik lagi dari mekanik Jadi Kalian harus tau My friend Bahwa mekanik-mekanik kita Itu adalah Mekanik-mekanik terbaik Mantap Yang Suka Bereksperimen Betul Suka mencoba-coba Jadi mereka itu Enggak peduli Yang namanya gagal itu Ya hal biasa Kalau misalkan Lagi Mereka biasa-biasa aja Beli lagi Kadang sehari bisa Sampai 3 Sampai 3 Gak apa-apa Itu bagus kok Bagus buat kita Sebagai pedagang Jadi semakin banyaknya Barang kita yang laku Oke Oke Nah Kalau boleh tau Selain jualan disini Apa ada Apa Sekarang kan lagi Jamannya itu E-commerce ya Online Tokopedia Bukalab Bukalapak Shopee Bmb ada gak sih Kita ada Ada Namanya Ada Shopee Ada Tokped Ada juga Bukalapak Kita jual di IG juga Oh di IG juga Itu namanya Namanya Bmb Speed Shop Bmb Speed Shop Oke Mekanik Nanti kalian bisa cek Di bawah sini ya Oke Bmb Speed Shop Itu semuanya sama Kalau di Shopee Bmb Speed Shop Kalau di Tokopedia Bengkel motor Biasa Speed Shop Oke Berarti Kalau di Shopee Itu Bmb Ya Bmb Speed Shop Bmb Speed Shop Kalau di Tokopedia Dan Bukalapak Bengkel motor Biasa Speed Shop Bengkel motor Biasa Speed Shop Nah Oke Pin Kan kita lagi mau renovasi ya Pin Kayaknya kita jualan begini gimana Pin Satu etalase kita Kita Jualan-jualan begini nih Pin Ya Boleh ya Boleh ya Nanti Gue samperin lah bos Siap Minta Ini Minta kerjasama Hahaha Biar kan begitu my friend Namanya kita berbisnis Berusaha itu Kita semakin banyak Bekerjasama dengan teman-teman Otomatis juga akan meningkatkan Omzet kita Betul Mantap my friend Oke Kalau gitu Nah terakhir nih Apa namanya Gimana caranya teman-teman My friend semua Kalau mau Order barang di BMW Selain melalui e-commerce Bisa hubungin ke Bisa hubungin ke nomor WA kita Berapa sebutin dong 0823 3676 3030 3030 Oke my friend Pokoknya kalian catet Ingetin Nanya-nanya dulu boleh dong Boleh Marah-marah enggak Boleh enggak Kita adminnya ramah-ramah Oh ramah-ramah ya Cewek Cewek Kasih lihat dong yang mana ceweknya Ketutupan Ntar kita shoot sendiri Oke lah kalau gitu Apa lagi ya Apa lagi pin Udah sepertinya Udah sepertinya ya Dijelas ya Tapi ini harus nyampe ke bosnya pin Karena bosnya enggak ada Iya Biasanya sibuk Hah Masalahnya Gue punya motor drag pin Kan lo tau Gue pengen ngerakit motor drag Gue pengen pakein pasang-pasangin Yang begini-begini pin Biar warnanya Kinclong-kinclong Ya enggak Ntar bilangin sama bos ya Siap Ya Bos Bicarin sama Ergus Siap Mau minta itu Mau minta dukungan Bikin motor balap Nanti kalau ada dikasih dukungannya Kita jualan Langsung Langsung Kalau gitu kan itu saling menguntungkan Betul ya Namanya bisnis ya Nah harus bisnis itu harus Win-win solution pastinya Oke Beruja kak Terima kasih banyak ya Atas waktunya Siap sama sama Sorry ini udah ngerepotin Udah Udah ngerecokin Seneng kok Seneng ya Seneng ya Oke Jadi Pokoknya buat my friend semua Jangan lupa Kalian boleh nanya-nanya dulu Atau cek langsung Instagramnya Atau mau langsung WA juga boleh Karena Bisa dipastikan Bahwa pelayanannya Ramah-ramah ya Enggak galak-galak ya Oke lah my friend Kalau gitu Cukup kali ya Sekian Terima kasih Terima kasih banyak Buat my friend semua Yang sudah nonton Yang sudah subscribe Yang sudah komen Yang sudah like Yang sudah share video ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Khususnya buat kalian Yang seneng Memodifikasi motornya Dengan ala drag bike Kalian Jangan salah pilih produk Karena BMW mengeluarkan produk Dan semuanya bergaransi Jika dikirim Dan baru dipakai Ada retak Atau ada patah Atau ada komplain Silahkan hubungi Ke BMW langsung Dan semua akan ditangani Dengan baik Begitu kan? Betul Oke Terima kasih my friend Kalau gitu Saya mengucapkan Bye bye Dadah Tiga Dua Satu Gak lupa Aya Aya Ya